Hai apa kabar Oke hadir kembali di seolah-olah potes biar tapi isinya enggak seolah-olah ini serius ini isinya nah sekarang hadir teman saya Mas Dwi Cahyono kabarnya gimana Bos kabar baik Hai kabar baik ya selalu baik senantiasa senantiasa baik langsung aja nggak usah bahasa-bahasi karena kita udah sering ketemu misalnya dan banyak topik-topik yang kita bicarakan juga tapi hanya sebatas ngopi bersama misalnya gitu nah kali ini kayaknya pembicaraan kita itu banyak yang penting apalagi topik-topik yang dilontar oleh Mas Dwi berkaitan dengan kebudayaan ya Nah kalau ngomong kebudayaan secara luas ini panjang saya pingin misalnya karena ini podcast ini ada di Malang Malang Raya khususnya dan kemanfaatannya dialog kita ini paling tidak bisa diambil kemanfaatannya oleh masyarakat Malang dalam segala aspeknya gitu ya kebudayaan orientasi kebudayaan di Malang ini menurut capaian berapa ya baik yang pertama saya akan positioning ya jadi memposisikan kebudayaan tentu untuk kebudayaan sendiri kita artikan secara luas ya yang paling tidak terdiri atas tujuh unsur kebudayaan jodipersal apa itu ya Oke kesenian salah satu diantaranya masih ada unsur-unsur yang lain ya ada bahasa pengetahuan kemudian teknologi kemudian ada organisasi sosial ada kesenian pada religi dan nah ini eh takupan kebudayaan dalam arti yang luas gitu kalau kita sebut sebagai obyek ya paling tidak ya 10 obyek kebudayaan 10 OPK itu cakupan kebudayaan dalam arti yang luas bahkan sudah diundangkan ini ya diundangkan ya jadi sebenarnya OPK itu juga menurunkan ya dari unsur-unsur budayaan yang dalam arti yang luas ya paling tidak terdiri atas tujuh unsur tadi ya nah eh 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 saya katakan posisi ya karena kebudayaan itu tidak sendiri eh ada eh eh unsur ada eh komponen lain ya di selain kebudayaan yang punya relasi erat yaitu komponen sosial oleh karena itu dan ini membentuk satu sistem relasi antara komponen sosial di satu pihak dengan komponen budaya pada pihak lain itu mem terbangun interrelasi hubungan timbal balik hingga muncullah sebutan sistem sosial budaya jadi mengikat ini ya jadi tanpa budaya pasti memiliki pemangku ya kalau tidak punya pemangku kebudayaan akan mati dengan sendirinya pemangkunya itu adalah masyarakat sebagai pemangku budaya bersangkutan nah masyarakat dan kebudayaan ada di dalam satu ruang ruang bisnis alamiah ya atau kita sebut sebagai lingkungan lingkungan bisnis alamnya ini ekologinya boleh karena itu eh ada tiga komponen yang berrelasi dan membangun suatu sistem yang saya seringkali menyebut ini sebagai suatu sistem yang three-in-one yang paling tidak terdiri atas tiga komponen yang berinterrelasi yaitu Eko yaitu lingkungan bisnis alamnya ya kemudian sosio yaitu masyarakat ya bisa perorangan bisa sekelompok orang masyarakat dan berikutnya adalah kebudayaan nah terkait dengan kebudayaan misalnya kita mengenal apa yang disingkat dengan SDB gitu ya sumber daya budaya ya jadi sumber daya yang berkaitan dengan budaya nah kemudian terkait kita dengan kemasyarakatan sosial kita mengenal sumber daya sosial SDS ini yang acapkali apa publik menggunakan istilah SDM ya sumber daya manusia yang manusianya itu tidak perorangan ya itu maka sekelompok orang dalam sebuah sistem ya sistem sosial misalnya kita menyebutnya sumber daya sosial nah berikutnya adalah sumber daya alam atau sumber daya ekologis nah jadi semua daerah ya semua daerah tidak tidak hanya Malang Raya tidak hanya kawasan Malang Raya Kota Malang Kota Batu Kabupaten Malang tidak hanya itu ya tapi juga daerah-daerah yang lain itu pastilah memiliki tiga sumber daya ini sumber daya alam sumber daya sosial ataupun sumber daya budaya ekologi ya berdaya lingkungan sumber daya sosial dan sumber daya budaya ini merupakan satu sistem yang berinterrelasi ya tiga komponen ini ini oleh karena itu saya sebut sebagai satu apa formulasinya adalah tri in ban tiga dalam satu kita tidak bisa memisahkan satu dengan yang lain nah karena itu ini yang mesti di tangani melewat apa yang saya sebut sebagai eksplorasi bicara eksplorasi ya siapa yang harus menjadi inisiator ya jadi sekaligus operatornya kira-kira siapa ini jadi ada explorer ya eksplorat ini kan ada eksplorator ya yang menjadi eksplorator ya sebenarnya eksplorator itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah ya di lingkungan pemerintah pemerintah itu ada apa yang kita sebut sebagai Bapeda gitu ya Bapeda itu salah satu fungsinya itu eksplorator ya di lingkungan Bapeda bahkan di beberapa daerah itu bukan menjadi dinas yaitu ada balitbang gitu ya dan penelitian dan pengembangan karena eksplorasi itu posisinya adalah riset mas penelitian ini lebih ke ranah riset ya ranah riset jadi di lembaga pemerintahan itu sebenarnya ada institusi di dalam pemerintahan di singkat daerah entah kota entah kabupaten itu ada posisi ini ada kalau sekarang namanya Brinda itu ya Brinda Brinda ini di lingkungan pemerintah itu menggawangi perihal eksplorasi ini ya ini ini yang pertama selain pemerintah tapi masyarakat juga sangat terbuka kemungkinan ya karena masyarakat itu kan pelakunya ya di garda depan dan seterusnya bisa menjadi narasumber atau bisa bersama-sama melakukan eksplorasi jadi kalau istilah yang digunakan itu adalah apa ya pengenalan diri ini kan ekstri untuk mengenal mengenal dirinya saya siapa mengenal sosoknya jadi lewat eksplorasi sosoknya itu ya sosok lingkungan visis alamiahnya sosok sosialnya sosok budayanya walaupun sama-sama di Malang Raya itu bisa beda antara ekosus yobudara di kota Malang di kota Batu di Kabupaten Malang di Kabupaten Malang saja karena wilayahnya luas itu yang Malang sub area selatan misalnya pesisiran misalnya Gunung Kapur misalnya ini bisa beda dengan misalnya yang utara misalnya ya misalnya yang barat gitu ya yang diperbatasan dengan kediri ya karena setelah batu itu paling tidak tidak ada tiga camatan yang ada di bagian sub area barat ini kontek apa lingkungan sosial alamnya lingkungan sosial budaya lingkungan itu juga beda contoh misalnya di selatan ini Mataraman kuat Bapak dan Malang pendalungan cukup kuat ya ini sementara yang kemudian di kota Malang itu yang secara sosio ya Areknya kuat itu ya tapi bukan hanya Arek saja karena Malang ini kan menjadi titik kemu ya dari berbagai daerah di Nusantara berbagai etik di Nusantara ada banyak perkulantik dan sebagainya ini jauh lebih ragam ya lebih ragam baik lebih ragam yang terkaitan dengan para pendatang untuk bersengan studi atau juga sejak masa lampau ya Malang kota Malang ini yang juga secara sosial menjadi kita kita melihat selain masyarakat beribumi pada waktu itu ya masyarakat bumi putera etnik Tiongwa juga cukup kuat disini dan masa lalu juga jumlah orang-orang Eropian ya itu juga cukup kuat bahkan ada kluster-kluster yang memang kluster Eropian misalnya daerah gunung-gunung misalnya berkontur ini kan lebih Eropian dan seterusnya ya artinya ini sebenarnya kota urban dong sebenarnya urban banget ya kota pertemuan kota perjumpaan ya kota yang sangat dalam perjalanan panjang sejarahnya itu ya berbhinneka itu ya beragam ya ini unik ya untuk Malang ini tidak tipun Malang ini kan daerah pedalaman ya yang seringkali pedalaman itu close ya tertutup ya ini enggak Malang itu walaupun di pedalaman tapi lebih open terbuka bagi para apa migran dari luar ya para pendatang dari luar itu ya apalagi sekarang nih apalagi sekarang kampus oh ya yang sehingga tidak boleh puluhan itu dibalak dibilang Malang itu menjadi semacam miniatur Indonesia ya miniatur Nusantara yang kita bisa menemukan mahasiswa dari berbagai penjuru Nusantara ada di Malang itu ya nah ini 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 di eksplorasi termasuk mengeksplor itu ya oke mengeksplor mengenai aspek sosialnya gitu ya komponen sosialnya dengan majomuknya bahwa Malang ini kota perjumpaan eksplorasi dalam konteks identifikasi gimana nih nah ini ya makanya jadi ini bisa bersama dengan masyarakat tapi juga karena ini juga riset ya mas ya riset ini juga butuh akurasi dan sebagainya ini peran dunia akademik ini menjadi penting ya dan Malang sangat memungkinkan untuk itu ya Malang Raya ya karena ini kampus banyak sekali ya jadi akademisi cukup banyak sehingga mesti dilakukan bersama-sama eksplorasi di pemerintah misalnya ada Bapak Benda misalnya atau berindah ya atau dengan dinas yang menggabangi itu ya nantikan bersama dengan kampus ya di mana banyak di dalamnya banyak akademisi dan seterusnya gitu ya banyak juga orang-orang yang memang kalau kita bicara kebinekaan itu ada di dalamnya juga di kampus-kampus itu tentu Nah tentu juga dengan masyarakat nah ini ini di tahap awal ini mesti mesti clear dulu gitu ya makanya mesti khatam ya Apakah hanya potensinya saja tidak ya tapi kan bukan hanya potensi aja tapi juga permasalahan ada problem-problem ya problem ekologis problem sosial problem budaya gitu tapi juga selain itu juga punya tantangan-tantangan tantangannya beda-beda ya lantangannya beda-beda tingkat akses aksesibilitasnya juga beda potensial tapi akses dan seterusnya ya yang seterusnya tapi juga peluang untuk pengembangan jadi ada peluang enggak daerah-daerah ini untuk untuk berkembang ini masih sesuai tidak dengan kebutuhan zaman misalnya yang ada potensi potensinya masih sangat dibutuhkan sekarang misalnya potensi di bidang pertanian potensi di bidang kerajinan potensi di bidang teknologi tradisional misalnya dan seterusnya nah jadi ini di tingkat awal nah ini musik dan hasil dari eksplorasi ini berupa pemetaan jadi kita punya peta yang kita sebut sebagai peta ekologisnya peta sosial peta budaya secara ekologis ada beberapa karakter ekologi yang ada di Malang misalnya ya di Malang Raya katakanlah yang selatan misalnya kemudian yang utara dan yang di tengah misalnya itu ya itu yang lebih mudah ya selatan utara tengah itu misalnya itu itu pembagian yang paling mudah yang berkenaan dengan area nah ini ini hadir di dalam apa yang saya sebut sebagai mapping ya jadi mapping masyarakat etnik sih yang hadir di ada real hadir di Malang dan cukup kuat pengaruhnya nah ini kita map kan begitu juga budaya apalagi Malang ini kan daerah yang Malang Raya ya ini daerah yang perjalanan sejarahnya sangat panjang ya mulai dari zaman prasejarah memasuki masa Hindu-Buddha masa pertumbuhan perkembangan Islam dan masa kolonial hingga masa keperdekaan bahkan dalam perjalanan panjang sejarahnya ini Malang Raya juga tercatat menjadi sentra ya pusat pemerintahan dan sekaligus pusat kebudayaan ya pusat peradaban sehingga budaya ini mesti dilihat sebagai lintas masa dan dinamika lintas masanya ini yang perlu juga hadir dalam eksplorasi itu ini 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 yang yang pertama ya jadi saya katakan ini yang pertama dan utama sehingga kita mendapat memiliki apa yang kita sebut sebagai database man ya database ekologis database sosial database budaya ini kata kunci ya kalau tidak akam ini tidak sangat paham terhadap ini kita mau melakukan penanganan apanya yang mau disangani persoalannya apa gitu Nah kita seringkali menawarkan satu solusi yang tidak sesuai dengan permasalahannya menawarkan solusi tapi kurang solutif enggak solutif karena permasalahannya belum diidentifikasikan dengan baik gitu ya oke makanya sering saya dalam forum forum-forum misalnya selalu muncul nih opini-opini atau pendapat yang sejarah malang ini katik didatik apa sih dari kota musik ada sejarah musik yang sempet tertanam di Malang tapi terus enggak ada progres misalnya jadi malang ini kota topeng tapi jelok grup topeng ini kok ya kurang misalnya gitu Nah sebenarnya dengan kajian-kajian semacam begini itu kita bisa mendapatkan mengenai kalau kita lihat perkembangan kebudayaan ya ada apa produk-produk budaya yang memang merupakan produk-produk yang betul-betul produk aktual ya kekinian betul-betul baru ya akhirnya di masa lalu itu belum ada dan ini baru ada mungkin baru adanya karena bisa saja temuan ada tapi ada juga yang ini sebenarnya merupakan tradisi jadi ini apa satu kesinambungan yang panjang dari masa lalu walaupun juga ada up and down nya ya dari satu saat menguat dan surut hampir menghilang dan sekarang tinggal sisanya misalnya ya ada yang sudah mati tapi masih ada memori yang apa yang bisa kita lacak kebapak dulu pernah ada dan seterusnya nah ini penting untuk kita lakukan termasuk juga dengan telusur-telusur yang flash ya flashback ya kembali ke masa lalu itu kita bisa mendapatkan akar sudah ya cengkram di masyarakatnya kuat ya kalau enggak itu hanya sifatnya hanya temporal aja sesaat aja kemudian lepas gitu ya misalnya seperti ini misalnya kalau ada teman-teman nih yang lahir tahun apa 70-an 80-an ini rata-rata berorientasi ini malang menjadi kota musik rock misalnya ya kota musik nah kebelakang ada varian-varian baru betul betul malang kota bantengan ya ya malang kota sonorek misalnya nah semacam ini gimana cara mengidentifikasinya dengan eksplorasi ini kita akan bisa melihat ya jadi kita akan melihat keragaman dalam waktu ya oke keragaman dalam waktu ya jadi ternyata pada era tertentu ini yang menguat apa menguat gitu ya ini sangat menguat dan hilang tapi ada yang menguat tapi terus menguat dan seterusnya nah jadi makanya telah ahli intas masa ini menjadi penting ya karena kita bisa melihat bagaimana kesinambungan yang terjadi bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi jadi dinamikanya nah jadi sosial budaya itu sangat dinamik ya apalagi kayak daerah Malang yang merupakan daerah perjumpaan seperti yang saya katakan itu dinamikanya sangat tinggi ya oleh karena itu potret mengenai dan dinamika sosial budaya paling tidak tapi juga dinamika sosial budaya itu juga berpengaruh terhadap ekologinya ya misalnya ketersediaan ruang karena secara demografis bertambah dari waktu ke waktu misalnya gitu ya nah ini batu misalnya gitu ketika menjadi apa itu daerah wisata sentral wisata dan sebagainya secara ekologis mesti berubah gitu ya berubah misalnya lahan hijaunya menjadi makin berkurang munculnya area-area perumahan area-area untuk fasilitas publik dan seterusnya dan seterusnya ini ini mesti kita rekam di tahap yang pertama ini jadi urgensi pemetaan ada di situ sebenarnya dan itu yang pertama untuk yang pertama jadi itu tidak bisa tidak gitu ya itu dilakukan jadi saya menyebut yang pertama dan utama bukan hanya pertama tapi utama karena kalau ini tidak beres kurang punya tumpuan yang kokoh ya punya fondasi yang kuat itu untuk melangkah ke langkah berikutnya nah barulah kita melangkah ke langkah berikutnya itu setelah ini setelah eksplorasi oke jika pemetaan ini menjadi hal yang utama aktornya siapa yang pertama harus menjalankan ini ya tentu kalau ini daerah ya ya ini apa kepala daerah menjadi sangat penting ya jadi kepala daerah ini adalah orang yang sangat menyadari bahwa eksplorasi ini adalah hal yang pertama dan utama yang kemudian dilakukan sehingga basis-basis misalnya basis-basis yang kita sebut sebagai basis-basis data ya ini mesti kuat gitu ya siapa yang mengisikan itu ya ada ada servernya itu yang ngisi kontennya siapa nah ini ya para eksplorer itu apakah itu dari lingkungan pemerintah atau dari perubahan tinggi atau dari masyarakat atau kolaborasi antara ketiganya gitu ya jadi harus semakin dikuatkan datanya itu ya dan data itu bukan tidak hanya data mentah tapi juga mulai data yang sudah terolah paling tidak terkelompokkan ya terkelompokkan berdasarkan tema itu berdasarkan unsur berdasarkan bidang dan seterusnya jadi lebih memudahkan orang ada slot-slot itu ya oh saya mau ambil ke slot ini ini oh tinggal klik keluar dan seterusnya ini yang yang menjadi sangat utama menurut saya ya Nah karena eh para investor dari luar pun butuh ini ya butuh ini ya misalnya Oh saya mau mengembangkan tentang teknologi exit ya teknologi pertambangan apakah Malang ini merupakan daerah yang punya akar di sektor pertambangan kalau pertama pertambangan apa misalnya gitu ya mineral misalnya minyak itu ya ya jangan masuk ke malang karena kita tidak punya ketemunya minyak tawon misalnya begitu minyak angin adem jual ini yang ada yang yang menjadi bahan penting ya oke orang-orang yang mau kencan ya dengan malang yang kencan dalam hal apa gitu nah ini ini yang pertama dan itu itu mestinya menjadi semacam buku pinter ya buku pinter ya jadi ada buku pinter itu jadi kalau orang mau masuk ini dengan baca buku pinter ini dia akan paham ya Nah jadi bukan hanya orang yang utama yang harus di paham ya warga malang sendiri ya warga malang sendiri harus paham atas dirinya gitu Oleh karena itu pengenalan diri ini selalu masih jadi kalau di apa pengembangan SDM dan sebagainya itu yang pertama kan memburang yang diburang itu termasuk dirinya kemudian pemahaman diri gitu ya pemahaman diri secara jujur ya dengan kekuatan dengan kelemahan itu ya ada dengan potensinya dengan permasalahannya ada seterusnya ada seterusnya itu nggak jujur sih gitu enggak jujur jadi misalnya Oh yang kelemahan kelemahannya ditutup-tutupi dan sebagainya padahal nanti real kalau mau ngembangkan itu ada permasalahan ini yang pertama ya Nah kalau ini eksplorasi sumber daya nah yang kedua eksplorasi setelah dieksplor itu apa yang kita sebut sebagai pengelolaan sumber daya nah sumber daya alam manajemen super daya sosial itu kan mesti dikelola sehingga muncullah apa yang disebut dengan manajemennya tapi di temono di petano dikelola ya dikelola ini manajemennya manajemennya begitu juga ada manajemen sumber daya alam manajemen sumber daya sosial ada manajemen sumber daya budaya gitu ya nah siapa yang menjadi manajer gitu ya tentu ada apa itu bisa dipilih nggak manajernya misalnya kepala daerah itu mestinya adalah apa itu manajer utamanya ya Nah tapi ini kan suatu timbuk ya pengelolaan ini adalah pengelolaan bersama nah eh eh apa dalam hal apa itu di diapakan dikelola gitu apa pengelolaan itu meliputi apa bisa macam-macam ya paling tidak pengelolaan dalam bentuk perlindungannya ini perlu dilindungi ya di dilindungi ada satu ya kalau itu memang rawan ya mengalami kerusakan kepunahan pelenyapan dan sebagainya ya mesti dicagarkan ya dicagarkan misalnya agar alam yang sempet dicanangkan bahwa Malang kota heritage misalnya ya itu perlindungan itu utama dulu ya dalam bidang budaya tapi kan ada juga pencagaran dalam bidang alam ya bahkan di malang raya ini juga ada sama nasional misalnya ya nah ini kan salah satu bentuk pencagaran yaitu pencagaran jadi pencagaran sosial juga gitu ya pencagaran ada juga pencagaran sosial jadi tidak hanya cagar alam cagar budaya tapi juga ada cagar sosial ya ada yang mesti apa yang rawan-rawan mengalami kepunahan jejak-jejak terakhir dan sebagainya kan mesti dicagarkan ini perlindungan ya termasuk perlindungan secara hukum ya sehingga ada produk-produk hukum untuk melakukan perlindungan apakah itu dalam bentuk perda apakah itu perwali apakah itu pergub dan perda nanti turun disitu nanti payungnya apa misalnya undang-undang ya gitu ya dan seterusnya ini ini ada perlindungan secara secara material itu misalnya membuat pakar keliling misalnya pasang CCTV dan seterusnya ini teknis itu ya tapi intinya itu adalah berlindungan dilindungi baik itu terhadap tindakan-tindakan yang merusak atau yang memusnahkan itu ya memusnahkan apalagi jika ini ada berhubungan dengan hal-hal langka hal-hal langka nah karena Malang Raya itu tidak hanya kaya ya secara ekosisiokultura tapi juga kaya sekaligus beragam hal-hal yang dimiliki itu yang tidak dimiliki oleh daerah yang ada unikemnya tapi juga ada urgennya ini penting ya misalnya kalau kita lihat jejak-jejak budaya ya di Malang yang berhubungan dengan kerajaan Singasari ini sangat urgen ya tinggalan-tinggalan Singasari yang ada di Malang ya wajar ya karena kadatuan pusat pemerintahan kerajaan ada di sini dan seterusnya ya nah ini perihal urgennya gitu ya nah kemudian yang masih terkait dengan itu itu adalah pelestarian ya dilindungi supaya lestari gitu ya supaya lestari eksplorasi itu kan menemukan akhirnya ya mencari dan menemukan jadi inquiry eksplorasi itu inquiry mencari kita cari orang itu dikelisik gitu ya diinventarisasi dan sebagainya akhirnya dicari dan ditemukan ini adalah yang disebut dengan inquiry nah apa yang ditemukan ini dilindungi dan dilestarikan gitu ya jangan udah ketemu terus digelidaknya akhir gitu ya oh oh ini ketemu dieskavasi setelah itu di jarni enggak dikonservasi kena panas hutan dan seterusnya rusak dihiduk-hiduk diambil dan seterusnya ini ini perawatan dan nah jadi konservasi itu ada termasuk didalamnya preservasi perawatan ya maintenance ini yang sangat penting ya jadi nggak apa-apa lah di awal itu dihadirkan itu melalui dana CSR tapi maintenance-nya ini mesti dipikirkan gitu ya misalnya ada orang beranggapan bahwa ide membangun itu tidak disertai dengan upaya untuk menjaga dan melestarikan misalnya gitu itu betul ya jadi kalau melestarikan itu salah satu konservasi itu adalah preservasi ya kita bisa membangun kepede gitu tapi nanti bagaimana itu menghidupi ya dengan kegiatannya dengan kondisi fisiknya dan sebagainya kita bisa membangun MCC ya yang dengan sekian lantai dan besar gitu tapi kan untuk perawatan aja kan butuh butuh dana yang tidak sedikit gitu ya kan petugasnya ya yang mengelola itu kan tidak hanya seorang dua orang kan butuh sekian orang Sopo Singano cleaning service-nya dan seterusnya-seterusnya nah ini yang mesti dipikirkan Mas kekuatan itu ya kekuatan maintenance kita bisa membangun jalan tol dimana-mana tapi maintenance jalan tol ini juga tidak sedikit gitu ya kalau membangunnya kan bisa ngutang gitu ya Mementerannya Opo maintenance panggang ngutang gitu ya Nah itu seterusnya ini yang yang saya kira ini juga tidak kalah pentingnya jadi pelestarian ini termasuk preservasi ini preservasi ini ya Mementeran ini perawatan ini perawatan ini kalau nggak tidak dirawatkan makin rusak makin rusak makin rusak makin tidak berfungsi lebih ditinggalkan kita tidak sedikit mencoba yang adanya tiang-tiang lampu lama itu sekarang tiangnya masih kokoh di depan stasiun itu ya kalau itu ada kanan-kiri itu tapi lampu nama mati KB di malam hari akhirnya cakak nganggur cakak nganggur semacam ini ini kan problemnya hanya ganti dok ya ganti dok nanti kalau kita kan nggak bisa nanti dok nunggu kucuran anggaran kucuran anggaran saya tahu ngarep nah itu nah itu berarti beberapa bulan mati kita juga diganti obrik ya itu kan khas ya kayak Taman Kendedes ini ya oke oh sempat kemarin di maintenance setelah digegeri rame kemudian di ada di ano ya di ada maintenance tapi setelah itu itu sekarang oh yes maaf usam semua nah itu nah ini kan mesti terus-menerus ya ini yang tidak mudah ya yang berusaha menjadi tidak artinya disini peran memanage itu penting banget ya supaya berlangsungan ini jalan itu termasuk yang tidak kalah pentingnya itu bagaimana melibatkan garda depan ya ya misalnya Taman Kota itu siapa garda depannya itu masyarakat sekitarnya pertanyaannya apakah masyarakat sekitar itu sudah diposisikan sebagai garda depan untuk keterlibatan masyarakat secara langsung sehingga itu tidak menjadi semacam benda asing yang tiba-tiba hadir di daerahnya sementara dia tidak punya ruang untuk punya akses untuk terlibat itunya ini ya nah kemudian sung tidak kalah pentingnya juga yang masih keadaannya dengan manajemen ini pengelolaan ini adalah penguatan ya penguatan jadi ada yang dulu kuat sampai sampai sekarang tetap kuat misalnya ya tapi ada yang dulu kuat kemudian mengalami degradasi kurang kuatnya ini dikuatkan kembali ini yang revitalisasi itu menjadi pentingnya banyak hal ya baik fisik atau non fisik itu perlu dikuatkan bukan hanya yang fisik yang dikuatkan ya Oh fondasinya mulai keropos ini karena wis yang penyangga jembatan ini mulai gantung ya karena terkerus diberus semisanya tiang apa tiang penyangga jembatan yang di Jalan Majapahit itu karena itu memang lintasan dia sungai-sungai berantasan itu kan karakter sungai gunung ya Nah ini kan ya harus dilihat ya ini yuk gantung ya Mas nah ya itu kan bahaya ya karakter jembatan-jembatan di Malang begitu ya karena ini sungai-sungai gunung ya dengan aliran yang deras di musim penghujan gitu ya tapi kalau tidak menghujan ya debiternya rendah banget gitu ya Nah ini yang revitalisasi inilah yang goalnya nanti adalah memunculkan adanya ketahanan ya jadi ada ketahanan ekologis ketahanan sosial ketahanan budaya karena dikuatkan itu menjadi tahan ya tahan dia punya imunisasi imun gitu ya kalau ada apa enggak nampak masuk angin jadi perlu direvitalisasi tapi juga perlu di eh dimajukan ya negara itu kenapa kemudian undang-undangnya itu berbunyi pemajuan pemajuan kepala keberadaan itu pemajuan tapi tidak hanya keberadaan saja yang sebenarnya dimajukan ya nah pemajuan itu butuh pendampingan karena itu pihak-pihak pendamping menjadi satu hal yang penting ya Nah ini mengembirakan sebenarnya di Malang karena banyak kegiatan-kegiatan yang volunteerian ya dari komunitas-tumbuhnya komunitas-komunitas itu menjadi volunteer-volunteer yang bisa menjadi pendamping-pendamping itu dia menjadi pengontrol tapi juga menjadi pendamping dan mitra ya bermitra dan mitranya itu sudah lintas ya kalau di Malang kan lintas ya walaupun tuh komunitas itu ada di kota Malang misalnya dia juga membuka sangat membuka diri untuk memitrai teman-teman di Batu kalau di Kabupaten Malang begitu juga sebaliknya ya ini kalau di Malang malang dalam hal semacam ini sudah bagus mah cuman masyarakatnya cair sebenarnya di Malang raya cair tidak terkotak-kotak tersekat-sekat ini ditingkat sosial di masyarakat ya tinggal bagaimana kalau pemerintah itu hanya memfasilitasi kemungkinan terjadinya jejaring ini aja eh mekanisme ini mesti dibangun gitu ya Nah ini termasuk dalam kain dengan apa yang saya sebut sebagai manajemen nah yang paling yang akhir itu adalah pempungsian fungsionalisasi itu ya Nah jadi yang sudah diketemukan beserta petanya atau petanya itu sudah dikelola gitu lah ragam pengelolaan yang tepat guna mengelola itu mengelola secara tepat guna gitu ya Wah ini bagus ini metode ini dana ini cukup tapi lu nggak tepat salah sasaran ya salah salah solusi dan sebagainya ya akhirnya inilah yang kita tidak sebut tepat guna Nah setelah itu baru dipungsikan oleh karena itu fungsionalisasi pemanfaatan itu hilir gitu ya tapi bermanfaat memberikan manfaat memberikan pendapatannya memetik buah itu seringkali menjadi kuda yang kuat gitu ya Durungopowis pingin metik buah gitu ya belum apa-apa sudah pingin metik buahnya kalaupun bisa dipetik itu hanya memetik satu dua kali panenan karena apa tidak tidak kokoh ya karena tidak direvitalisasikan ya kalau itu di ada revitalisasi diakarkan gitu ya Nah itu kan panennya bisa setiap kali musim panen loh ini hanya panen satu dua kali setelah itu sudah setelah karena misalnya Oh ini desa-desa budaya Nah itu kan apa itu kekayaan budayanya khas tanah budaya di desa yang bersatu kemudian di manajemen ya dipelihara terus-menerus kalau itu hilang kan tidak lagi jadi desa budaya jadi desa biasa gitu ya nah ini ini yang yang seringkali orang yang tergoda di awal itu untuk yaitu buah edisi jadi padahal musimnya disadari bahwa fungsionalisasi itu hilir Oleh karena itu menurut saya penanganan kebudayaan itu adalah penanganan yang hulu hilir ya penanganan sosial penanganan yang hulu hilir penanganan ekologis juga penanganan hulu hilir ada eksplorasinya ada menik pengelolaannya termasuk konservasi ya dan kemudian yang terakhir itu adalah fungsionalisasi ada dari pengalaman Sapaian sebagai pelaku atau aktivis budaya lah disini termasuk melihat apa yang Sapaian utarakan tadi itu dalam kurun waktu pergantian pimpinan kalau pimpinan sebagai dirijen terlihat nggak sebenarnya itu tidak semuanya terlihat ya tidak semuanya terlihat ya misalnya saya pantau misalnya selama tinggal di Malang 40 tahun tinggal di Malang itu ya di masing-masing daerah ya kota Kabupaten Malang Kota Batu Kabupaten Malang misalnya pergantian tetap lima tahun memang ada juga yang sampai kemudian dua periode ya itu bisa kita lihat ya jadi katakanlah ada lima kali kepemimpinan di situ ya paling dari lima itu mungkin hanya dua ada satu gitu ya ada yang mungkin ada yang tidak sama sekali atau kalaupun ada itu hanya tidak sebegitu kokoh nah ini ya jadi oleh karena itu menurut saya ya karena ini ini kayaknya harus pesan terakhir ini terbaru ya karena ini ya kebetulan Mas ya kita ini kan menjelang pilkada ya di berbagai tempat dan pilkada itu kan menghasilkan manajer-manajer tadi ya menghasilkan dilijen-dilijen tadi ya Nah saya sangat berharap bahwa kepimpinan daerah ya jadi tidak hanya sekedar penguasa daerah yang hanya ingin berkuasa ya dia bisa menjadi pemimpin dalam arti dia adalah manager manajer-manajer ekologis, manajer sosial, manajer budaya, manajer ya dia juga apa itu dilijen ya dia harus mengorkestrasi ya dari paling tidak tidak hal yang three in one tadi mengorkestrasi yang sosial yang budaya dan ekologis ya beserta pernak-pernak yang ada di dalamnya nah ini ini yang kita betul-betul itu sangat kita harapkan gitu ya yang paling parah jika apa itu apa itu pesen saja tidak itu ya pesen terhadap apa pesen terhadap ekologinya kurang, pesen terhadap sosialnya kurang, pesen terhadap budaya itu pesennya ya karena memang keinginannya ada wah ini pesennya masih kuat untuk menjadi penguasa tapi dia menjadi penguasa, berkuasa menjadi bupati tapi tidak mempunyai pesen itu ya menjadi pemimpin untuk memajukan kabupaten yang bersangkutan misalnya ya jadi pesen aja kurang ya ini pesen jadi ini kan berkaitan dengan minat, berkaitan dengan perhatian tapi juga berkaitan dengan pemahaman ya mohon maaf mungkin di apa yang seperti yang saya sampaikan tadi mungkin tidak sampai ke pemahamannya ke arah itu ya se-apa komprehensi seperti itu mesti misalnya sederhana aja pemahaman hulu hilir ya jadi penanganan cara prosesual hulu hilir, dia menggerakkan di masyarakat tapi hanya apa itu dia juga termasuk orang yang hanya tergoda pada hilirnya aja gitu makanya mau bolak-balik kita ngomong hilirisasi, hilirisasi itu enggak cukup gitu ya enggak cukup gitu ya tapi juga perlu ada middleisasi tapi ada hulu hilirisasi kan itu ya jadi itu masing-masing harus kuat, hulunya kuat, middle-nya kuat, hilirnya juga kuat gitu kalau hanya hilirnya itu ya itu, itu kan banyak fungsionalisasi sah, fungsionalisasi itu kan kalaupun berfungsi, berfungsinya itu ya hanya sekedar berfungsi sah, atau berfungsi yang accidental sementara setahun dua tahun setelah itu ditinggalkan, setelah itu mati gitu, nah ini yang betul-betul kita harapkan nah betul, nah saya berharap juga kita butuh itu ya sehingga apa yang akan kita pilih itu adalah pimpinan-pimpinan daerah yang manajer, yang diligent oke, itu ya pesannya Mas Di Cahyono jadi ke depan apapun perkembangan konta itu akan di range oleh pimpinan, itu penting ya tapi pimpinan yang mampu bisa menjadi manajer sekaligus bisa mengorkestrasi dengan kemampuan diri jenisnya jangan asal pilih dan jangan salah pilih gitu ya